Oke, robotnya sudah datang Oke, selamat datang robotnya Rekaman sudah diaktifkan Kita akan membahas tentang bilangan pecahan Contoh bilangan pecahan itu Seperti apa? Kalau disini kita mau mengetik Disini tidak ada contohnya Misalnya Satu Dua Ini kemudian kita garis Ini disebut dengan Satu per dua Bisa juga kita ambil Disini misalnya Lima, terus dibawahnya disini Dapan belas Kita kasih garis Ini lima per Dapan belas Oke Disini harus Ini kan Ini kita kasih garis Ini kita sebut Apa namanya Namanya adalah Pembilang Dan bawahnya ini Kita sebut Apa namanya Ya Jadi dalam bilangan pecahan Itu ada yang disebut pembilang Dan ada yang disebut Penyebut Ya Jadi bilangan pecahan ini Ada pembilang dan Penyebut Seperti itu Ya Jadi Kita harus tahu Mana pembilang Dan mana Penyebut Contoh pecahan itu Bentuknya seperti apa Contohnya begini Ya Kita ambil Ini adalah lingkaran Ya kan Sebuah lingkaran ini Kalau kita tarik garis Ini satu lingkaran itu Berarti satu Kalau lingkarannya satu ini Kita bagi dua Kita tarik garis Diameter di tengah Maka ini akan menjadi Pecahannya adalah Satu per dua Atau satu per dua Tadi Seperti ini Kemudian Kalau kita tarik garis lagi disini Jadi satu lingkaran ini Dibagi menjadi Empat Satu lingkaran ini Dibagi menjadi Empat Maka ini kita namakan Jadi Satu per empat Ya Bilangan ini Jadi satu per empat Kemudian Kalau kita tarik garis lagi disini Tarik lagi garis disini Maka ini akan menjadi Satu per delapan Ya Jadi ini adalah Contohnya adalah Pecahan disini Kita gambarkan Bahwa ini adalah Satu buah lingkaran Dibagi menjadi Delapan bagian Ya Delapan bagian ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Tujuh Delapan Jadi satu Dibagi Delapan Maka Satu per delapan ini Nah Ya Ini disebut dengan Satu per delapan Jadi kita contohkan seperti itu Jadi Bilangan pecahan itu Bisa Ini kita yang paling serahnya dari angka satu Satu dibagi berapa Satu dibagi berapa Bisa jadi Satu per dua Satu per empat Satu per enam Satu per delapan Atau bisa jadi Ada dua per tiga Dua per lima Delapan per sepuluh Nah itu semua nanti bisa kita lihat Ya Nah Seperti itu Oke Jadi ini kita harus tahu dulu bahwa Mana yang disebut dengan pembilang Dan mana yang disebut dengan Penyebut Ya Dipahami dulu Mana pembilang Dan mana Penyebutnya Ya Itu yang paling Penting untuk Diketahui Mana pembilang Mana penyebut Ya Oke Ada Pertanyaan Tidak Tidak ada pertanyaan Ya Oke Kalau tidak ada Kita lanjutkan Coba kita lihat Bukunya Oke Oke kita lihat Disini Bilangan Pecahan Jadi Pecahan itu Adalah Seperti ini Ini Menengah pecahan Dan urutannya Ini tadi saya sudah gambarkan ya Bahwa Lingkaran Satu lingkaran Dibagi dua Jadi satu per Dua Satu lingkaran Dibagi tiga Jadi Satu per tiga Tapi disini Kita lihat Yang lingkaran Gambar lingkarannya Yang diarsir Atau diberi warna Berbeda Ya Lingkaran yang diberi warna Berbeda Ini Ini kita jadikan Jawabannya jadi berapa Jadi ada dua lingkaran Yang diarsir Dan Ada tiga bagian Ya Jadi bisa kita sebut Dua per Tiga Ya Nah Kemudian Kalau yang ini Ada satu lingkaran Dari satu lingkaran ini Ada tiga bagian yang diarsir Dan satu yang tidak Berarti Kita bisa Menyebutnya Disini pertanyaannya adalah Di kelas sebelumnya Mengenai pecahan sederhana Ya Untuk menyatakan Besarnya bagian Dari yang diarsir Dan seluruh lingkaran Jadi Yang diarsir Satu Dari dua Ini dua Dari tiga Ini berarti Tiga Dari Empat Kemudian ini berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Dari Delapan Jadi ini bisa dihitung Dari tujuh Per Delapan Kalau ini berapa Perberapa Kita hitung Yang diarsir ini Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Yang diarsir Ada lima Total Bagiannya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Sepuluh Berarti ini adalah Lima Per Sepuluh Seperti itu Oke Jadi Ini jawabannya Dua Per Tiga Jadi ini kan Kita lihat Tadi saya sudah Contohkan lingkarannya Jadi kita hitung Bagian yang diarsir Atau yang diberi warna Berbeda ini Ini kan Satu lingkaran Dibagi dua Jadi satu Per Dua Ini ada Satu lingkaran Dibagi tiga Dua diarsir Satu tidak Jadi dua Per Tiga Seperti itu Ya Nah Jadi ingat Bentuk pecahan Sederhana Dan penyelesaannya Mari kita menerang Bilangan pecahan Pada garis Dan membandingkan Pecahan Nah Jika ini adalah Sebuah garis Dari Nol Ke satu Dimana letak Pecahan Satu Dibagi dua Dimana letak Satu Per empat Dua Per empat Dan Tiga Per empat Kita ingat Satu per dua Jadi satu per dua Itu di tengah Setengahnya Makanya digambarkan disini Jawabannya Setengah Ya Ini jawabannya setengah Kemudian Kalau dua Per empat Satu per empat Dua per empat Tiga per empat Dua per empat Itu sama dengan Satu per dua Setengah kan Berarti posisinya Di tengah-tengah sini Ini satu per empat Ini tiga per empat Ini satu Bilangan satu Dapat dituliskan Dalam bentuk pecahan Dengan pembilang Dan penyebut yang Sama Yaitu tadi Satu per satu Dua per dua Tiga per tiga Empat per empat Lima per lima Ini disebut dengan Sama dengan Satu Karena kan Lima dibagi lima Hasilnya satu Empat dibagi empat Hasilnya satu Sepuluh dibagi sepuluh Juga hasilnya Satu juga Seperti itu Ya Nah Kita lihat Latihan berikut Ayo Coba kita latih Menuliskan bilangan-bilangan pecahan Pada garis Bilangan berikut Disini ada Nol Disini ada Satu Berarti disini Tiga per tiga bagian Dua per tiga bagian Tiga per tiga Tiga per tiga itu kan satu Berarti ini bisa kita jawab Jawabannya bagaimana Berarti ini adalah Satu dibagi Tiga Ini adalah Dua dibagi Tiga Ya kan Oke Sekarang coba Yang nomor Dua Jawabannya apa Ya untuk yang nomor dua Bagaimana jawabannya Berapa Ini kan tiga per lima Jadi kita lihat Ini garisnya adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi satu bagian Dibagi lima Satu Satu garis ini Dibagi lima bagian Berarti Disini juga ada tulisan Tiga per lima Kita jadi tahu Disini adalah Empat per Lima Disini adalah Dua per lima Dan ini adalah Satu per Lima Ya Seperti itu Oke Kita lanjutkan Untuk yang nomor tiga Nomor tiga berapa? Nah ini juga sama Karena ini kita lihat Hitungannya adalah Per enam Per enam ya Baiklah Kita hitung Berarti ini adalah Per enam Berarti ini adalah Kita ganti dulu Urugnya ya Biar kelihatan Ini adalah Satu per Enam Ini berarti Tiga per Enam Dan ini adalah Lima Per Enam Oke ya Nah Kemudian yang nomor berikutnya Ini per delapan Berarti disini kita tahu Jawabannya adalah Tujuh Per Delapan Lima Per Delapan Empat Per Delapan Ini adalah Dua per Delapan Dan ini adalah Satu Per Delapan Ya Seperti itu Oke Kemudian Berikutnya Per sembilan Oke Ini sembilan Per sembilan Itu kan sama dengan Satu Berarti ini Berarti Delapan Per Sembilan Ini adalah Tujuh Per Sembilan Lima Per Sembilan Ini adalah Empat Per Sembilan Dua Per Sembilan Dan ini adalah Satu Per Sembilan Ya Seperti ini Jadi jelas Oke Ada pertanyaan Tidak Oke Ada pertanyaan Tidak Oke Jelas ya Oke Kalau jelas Kita lanjutkan Ke bagian berikutnya Yaitu Membandingkan Dan mengurutkan Pecahan Dalam Bicaraan Pecahan Dikenal Pecahan Senilai Artinya Pecahan Tersebut Mempunyai Nilai Yang sama Meskipun Ditulis Dalam Bentuk Pecahan Yang berbeda Mari Perhatikan Garis Bilangan Berikut 0 Ini ada 1 per 2 Ini ada 1 per 3 Dan 2 per 3 Ini ada 1 per 4 2 per 4 3 per 4 Ya Kemudian Ini 1 per 5 2 per 5 3 per 5 4 per 5 Ya Contoh Pecahan Pecahan Senilai Ditunjukkan Dengan Garis Tegak Putus Putus Lengkapi Dengan Pecahan Berikut Yang Senilai Berikut Ya Contoh Ini kan 1 per 2 Itu sama Dengan 2 per 4 Sama Dengan 3 Per 6 Sama Dengan 4 Per 6 Sama Dengan 5 Per 10 1 Per 3 Sama Dengan 2 Per 6 Ya kan Setelah 2 Per 6 Dia Sama Dengan Berapa 3 3 9 Ya Jadi kan berarti 1 per 3 3 Per 9 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 Halo Ya maaf Tadi saya sedikit terputus Kita lanjut Kita lanjut Ya Jadi ini jawabannya Berapa tadi? Ini adalah 3 Per 9 Nah Kemudian kita lanjutkan Kalau 3 per 4 itu Sama dengan berapa? Oke Tandanya 30 12 Eh Berapa? Eh Ini sama dengan 1 Per Eh Berapa ini? 4 Per 10 10 Oke Yes Perlebihan Kalau ini 3 per 4 sama dengan berapa ini? 3 per 4 Kau punya 34 Tandanya 6 per 8 Ya Ya kan? Seperti itu Ya Jadi ini adalah Bilangan Pecahan yang Senilai Ya Sekali lagi Ini pecahan yang senilai Selanjutnya bagaimana cara membandingkan pecahan-pecahan yang lain? Coba perhatikan berikut 2 Per 3 Dan 3 per 5 2 per 6 Dan 3 per 8 Untuk membandingkan pecahan dapat meletaknya pada garis bilangan Semakin ke kanan nilainya semakin Besar Ya Semakin ke kanan nilainya semakin besar Ya 2 per 3 Dan 3 per 5 Ini 2 per 3 Dan 3 per 5 Mana yang paling besar? Jadi 2 per 3 lebih besar daripada 3 per 5 Atau 3 per 5 lebih kecil daripada 2 per 3 Ya Yang disebutnya itu penyebutnya atau pembilangnya atau? Ya sama Pembilang dan penyebutnya Pembilang dan penyebutnya Penyebutnya itu bawah Ya Penyebutnya itu bawah Contoh disini 2 per 6 dan 3 per 8 Mana yang lebih besar? Kita lihat ini 2 per 6 Ini 3 per 8 Jadi 2 per 6 itu lebih kecil daripada 3 per 8 Atau 3 per 8 lebih besar daripada 2 per 6 Setelah mengetahui pecahan yang lebih kecil dan pecahan yang lebih besar Dapat mengurutkan kelompok bilangan Ya Seperti ini Urutkan pecahan berikut 1 per 2 2 per 5 3 per 4 2 per 3 Dan yang terkecil Kita lihat 1 per 2 2 per 3 Ya kan? Jadi urutan-urutan pecahan tersebut adalah 2 per 5 Baru 1 per 2 2 per 3 Dan 3 per 4 Semua mana 2 per 5? Ini kan ada 2 per 5 Ini kan 1 per 4 2 per 4 3 per 4 Di sini ada 1 lagi garis Tapi ini kayaknya kelewat garisnya Ya Jadi seperti itu Oke Oke Untuk latihannya coba bisa dijawab nggak yang ini? Oke 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 Ayo Juga per 5 Kembali kecil Juga per 5 Membandingkan Jawabannya Cukup Tanda Lebih besar Atau Lebih kecil Diulang Nomor 1 Tandanya apa? Nomor 1 1 per 4 lebih besar dari 1 per 7 Ya, betul Nomor 2 Setengah dan 2 per 3 Oke, 2 per 3 lebih besar dari 1 per 2 2 per 3 lebih besar 2 per 3 lebih besar ya Terus nomor 3 Nomor 3 4 per 7 2 per 5 Jadi 2 per 5 Ya, sama dengan 2 per 5 Ya, terus nomor 4 3 per 8 49 Ya, 3 per 8 3 per 8 Dan 4 per 9 Oke, terus 1 per 3 N 35 Ya, oke 3 per 6 5 per 8 Lebih kecil 3 per 6 lebih kecil daripada 5 per 8 1 per 2 lebih besar dari 3 per 6 Ya, 1 per 2 3 per 6 ya Sama dengan nomor 7 Masa? Ya, ini kan setengah Ini dibuat 3 dibagi 1 1 6 dibagi 3 2 Jadi 1 per 2 Nomor 7 itu Jawabannya adalah sama dengan Oke, nomor 8 Nomor 8 7 per 9 dan 34 Besar mana? 5 per 6 lebih besar dari 8 per 9 Ya, besar 7 per 9 Ya, yang nomor 8 itu 3 per 4 Lebih besar ya Oke, nomor 9 5 per 6 lebih besar dari 8 per 9 5 per 6 lebih besar dari? Iya, sama dengan 5 per 6 dan 8 per 9 Oke, 1 per 4 dan 3 per 7 Ya, 1 per 4 lebih kecil daripada 3 per 7 Oke ya Jadi untuk sini Membandingkan Tidak ada masalah ya Jelas ya Jadi sekali lagi Ya Untuk membandingkan pecahan Kita lihat antara Pembilang dan penyebutnya Makanya nanti Memurutkannya Menggunakan garis Bilangan seperti ini Jadi kalau 1 per 3 Dengan setengah Itu pasti lebih besar 1 per 2 1 per 2 Dibandingkan dengan 2 per 3 Pasti lebih besar 2 per 3 Kemudian 1 per 4 Dengan 2 per 3 Pasti lebih besar 2 per 3 Seperti itu Ya Kalau mengurutkan bisa? Nah, coba diurutkan Yang nomor 1 Gimana? Nah Pertama 3 per 6 Pertama 3 per 6 Kedua 4 per 6 Gimana? Pertama 3 per 6 Kedua 4 per 6 Ketiga 5 per 8 Terus ke 4 per 2 per 7 Ketiga 5 per 8 Kedua 5 Kedua 5 Okecom Kedua 6 Dan Kedua jadi kalau sudah tahu mana yang paling kecil mana yang paling besar mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kemudian bisa diurutkan seperti itu oke silahkan, waktunya 10 menit 5 menit, 10 menit 10 menit ya 10 menit, silahkan diurutkan 10 menit, silahkan diurutkan selamat menikmati 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 2 per 7 ya jadi urutannya harusnya 2 per 7 3 per 6 6 per 10 5 per 8 kemudian 4 per 9 oke terus nomor 2 nomor 2 1 per 5 4 per 7 2 per 9 2 per 4 3 per 8 dari yang paling kecil dulu berarti 2 per 9 kemudian 1 per 5 1 per 5 dulu baru 2 per 7 kemudian 1 per 9 selamat menikmati 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 ini kalau tidak perhatikan bagian jika perhatian selamat menikmati jadi selamat menikmati 2 per 4 2 per 4 selamat menikmati jika menikmati 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 selamat 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 menikmati di close dulu sebentar ini robotnya kok enggak keluar ya oke, kita lanjutkan ya oke, kita lanjutkan bagian berikutnya ya kita menyederhanakan contohnya disini 12 per 16 adalah 12 dibagi 4 16 dibagi 4 jadi 3 per 4 jadi bentuk kesederhanan dari 12 per 16 adalah 3 per 4 coba kita latihan mari sederhanakan pecahan berikut ini jadi berapa per berapa ya contoh, soal nomor 1 ya nih, saya bantu soal nomor 1 kita latihan ya disini sama dengan 2 disini sama dengan berapa 2 per 8 itu kan 1 per 4 berarti berapa 3 per 12 ya kan 3 kali 4 salah ya 3 kali 4 berapa 12 betul ini 4 4 per 16 kemudian ini 5 5 dikali 4 berapa 20 ya 5 per 4 1 per 4 itu sama dengan 5 per 20 karena 5 dibagi 5 dapat 1 20 dibagi 5 itu hasilnya 4 jadi 1 per 4 betul ya oke lanjutkan soal nomor 2 2 per 3 ini kan berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 berarti 3 juga dikali 2 hasilnya harus 6 ini 3 kali berapa jadi 12 dikali 3 dikali 4 berarti yang atasnya juga dikali 4 jadi sini 8 ya kan nah ini 12 dibagi berapa dikali 6 ya kan berarti yang bawah juga dikali 6 ya kan nah ini 24 dibagi dikali berapa ini kali 8 ya 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 kali berapa ini 24 dibagi 3 23 dikali berapa supaya jadi 24 berarti kan dikali 8 berarti yang atas 2 juga harus kita kalikan 8 jadi disini hasilnya adalah 16 ya oke kemudian yang nomor 3 yang nomor 3 coba diperhatikan titik-titik per 5 sama dengan 6 titik-titik ini ada 10 per 2 5 nah 10 per 2 5 berarti ini kita hitung 25 dibagi 5 jadi dapat 5 ini 10 dibagi 5 jadi ini dapat 2 ya kan 2 dikali berapa 2 dikali berapa jadi 6 kali 3 berarti ini bawahnya juga kali 3 6 per 15 ya kan 14 ini berarti dikali 7 ini berarti kali 7 juga jadi 35 35 kalau 45 dibagi 5 itu dapat 9 ya kan berarti yang atas dikalikan 9 2 kali 9 berapa 18 ya seperti itu kemudian yang nomor 4 coba dijawab yang nomor 4 dijawab nomor 4 dan nomor 5 silahkan jadi 1 per berapa itu eh salah mah dia hitung dia hitung aku menggajar itu sama ha dijawab Ye 겁니다 hai hai ikan ya Anh Jep 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 C Jep Desv Silahkan soal nomor 4 dan nomor 5 Active I ain't , selamat menikmati 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 selamat menikmati